Intro Shalom saudara-saudari dimanapun saat ini berada Kasih dan anugerah Tuhan telah menonton kita sampai hari ini Kita sudah memasuki penghujung tahun 2023 Terpujilah nama Tuhan Mari satukan hati kita sama-sama menghadap Tuhan Tuhan kami mengucap syukur mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami Ketika kami mengingat semuanya hati kami melimpah dengan syukur Banyak hal yang sudah kami lewati termasuk hal-hal yang mungkin menyedihkan hati Tetapi kami percaya tangan Tuhan kuasa Tuhan tidak pernah menjauh atas hidup kami Kini Bapak saatnya kami menerima firmanmu untuk menuntun kami supaya kami siap menjalani sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan Gemah hari ini diambil dari Yesaya 59 Saya akan membantu membacakan ayat 1, 2, 3, dan 7 terlebih dahulu Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Sebab tanganmu cemar oleh darah Dan jarimu oleh kejahatan Mulutmu mengucapkan dusta Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan Mereka segera melakukan kejahatan Dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman Dan kemana saja mereka pergi Mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan Yesaya 59 ini menggambarkan keadaan bangsa Israel Yang hidup dalam situasi keberdosaan yang cukup parah Kita tadi bisa membaca lewat bacaan tadi Tergambar jelas betapa jahat dan bejatnya kehidupan mereka Mari saya lanjutkan dengan ayat 9 dan 10 Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami Dan kebenaran tidak sampai kepada kami Kami menanti-nantikan terang Tetapi hanya kegelapan belaka Menanti-nantikan cahaya Tetapi kami berjalan dalam kekelaman Kami merabah-rabah dinding seperti orang buta Dan merabah-rabah seolah-olah tidak punya mata Kami tersandung di waktu tengah hari Seperti di waktu senja Duduk di tempat gelap Seperti orang mati Beginilah penggambaran keberdosaan manusia Yang akhirnya menyebabkan hubungan yang terpisah dengan Allah Dan hal ini sangat menyedihkan Mereka kehilangan harapan Tidak punya damai sejahtera Hati yang kosong dan hampa Pikiran yang tidak terarah Hidup tidak tenang Gelisah Bahkan ketakutan Bukankah hal ini juga Yang akan kita alami Bapak Ibu Jika kita hidup menjauh dari Tuhan Seperti yang tertulis juga di dalam Yakobus 4 ayat 4 Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidak tahukah kamu Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Bapak Ibu Melewati masa-masa Advent ini Mari Sejenak kita merenung Dan berintropeksi Apakah saat ini Kita sedang menyembunyikan suatu dosa Di hadapan Allah Apakah saat ini Sebenarnya kita sedang jadi musuh Allah Karena pemberontakan-pemberontakan kita Seperti di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tadi Bahwa yang menyebabkan doa kita terhalang Itu bukan karena Tuhan yang tidak berkuasa Melainkan karena dosa-dosa Melainkan karena dosa-dosa dan pemberontakan yang kita lakukan Pakailah Momen Advent ini Momen Advent ini dengan lebih sungguh lagi Kita mau memohon pengampunannya Bapak Ibu Firman Tuhan Rohku yang menghinggapi engkau Dan firmanku yang ku taruh dalam mulutmu Tidak akan meninggalkan mulutmu Dan mulut keturunanmu Dan mulut keturunan mereka Dari sekarang sampai selama-lamanya Firman Tuhan Wow Sungguh luar biasa anugerah Tuhan Sungguh indah firmannya Tuhan memberikan janji kepada kita Bahwa Tuhan akan mengirim seorang penabus Yaitu Mesias Yesus Kristus Dan juga rohnya untuk menopang kita Allah sangat mengerti Bahwa kita tidak akan sanggup menyelamatkan diri kita sendiri Bapak Ibu Allah tahu Bahwa kita Dengan usaha kita seperti apapun Tidak akan bisa Kita melepaskan diri dari belenggu dosa Oleh sebab itu Yesus harus Lahir ke dalam dunia ini Untuk menyelamatkan umatnya Dari belenggu dosa Sebentar lagi Natal akan tiba Sesuai janji firman Tuhan tadi Di dalam Yesaya 59 Ayatnya yang terakhir Bahwa Tuhan akan mengirimkan pertolongan Lewat roh kudusnya Oleh sebab itu Mari Inilah momen yang tepat Untuk kita Membersihkan hati Dari kekotoran dunia Kita mau Merayakan Kelahirannya Dengan hati yang bersih Dan Diperbaharui Lagi Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk perenungan firmanmu Kami diingatkan kembali Bahwa bukan engkau yang tidak berkuasa Tetapi karena dosa-dosa dan pemberontakan kami Yang menyebabkan berkat itu terhalang Ampuni kami Tuhan Ampuni segala dosa dan pemberontakan kami Kami membutuhkan Sang Juru Selamat Untuk menebus segala dosa kami Kami membutuhkan Pertolongan roh kudusmu Untuk memampukan kami Hidup benar Di hadapan Tuhan Dan jadi berkat Buat sesama Tuhan Kami mau menyambut Natal Dengan hati yang sudah kau bersihkan Terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menyambut Natal Dengan hati yang diperbaharui Terima kasih telah menonton